Perkataan mihun bukan tanpa alasan. Jika posisi ras iblis surgawi di tujuh dunia dewa terancam, ras iblis surgawi di dunia suci pasti akan turun tangan. Kekuatan ras iblis surgawi di dunia suci benar-benar menakutkan. Bahkan jika mereka bukan penguasa, mereka tidak jauh lebih lemah. Tingkat teror dari ras kuno yang kuat benar-benar tidak terbayangkan. Tapi satu hal yang pasti, klan ras iblis surgawi manapun di dunia suci tidak akan terkalahkan di tujuh dunia dewa. Tuan mihun benar, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak heran Zusa begitu sombong, bahkan tidak takut pada Tuan mihun. Dia memiliki ahli dunia suci. Qianhun mengangguk. Ngomong-ngomong, Tuan mihun, siapakah guru susah? Saya telah berada di tujuh dunia dewa selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia. Qianhun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang di tujuh dunia dewa yang mengetahuinya. Dia telah naik ke dunia suci sejak lama. Dia juga anggota klan ras iblis surgawi. Kata mihun acuh tak acuh. Qianhun mengerutkan kening dan berkata, untuk bisa naik ke dunia suci, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Mihun mengangguk sedikit, lalu memandang Feng Wuchen dan berkata, Adik Feng, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, senior mihun, saya akan berhati-hati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah beberapa patah kata, mihun dan Qianhun pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan penggaris cincin tahun hitam berbentuk bulan sabit muncul. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan waktunya, dan aura yang kuat melonjak. Pembalikan waktu, Feng Wuchen berteriak, ruang di sekitar kuil dewa naga tiba-tiba berputar, dan pusaran air berputar berlawanan arah jarum jam. Saat berputar, kuil dewa naga yang telah menghilang dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu menit, kuil dewa naga yang megah dikembalikan ke keadaan semula. Sambil berpikir, pagoda yin yang muncul di tangannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda yin yang meluas dengan cepat, melayang di atas kuil dewa naga. Orang-orang yang berkultivasi di pagoda yin yang tidak terpengaruh oleh pertempuran itu sama sekali. Mereka masih rajin berkultivasi. Feng Wuchen memasuki aula megah dan duduk di kursi utama. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertempuran. Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen berpikir dalam hati, saya telah menggunakan terlalu banyak benih api esensi saya. Api ilahi sangat lemah sekarang. Sepertinya saya tidak akan dapat menggunakan api ilahi untuk sementara waktu. Namun, pil pemurnian seharusnya tidak menjadi masalah. Perbedaan kekuatan antara istana dewa naga dan mereka terlalu besar. Meskipun mereka memiliki waktu kultivasi lima kali lipat dan manik dewa penentang surga, tidak mungkin mencapai level itu dalam waktu singkat. Kita harus mengaturnya mereka pergi ke gunung roh binatang untuk berlatih sesegera mungkin, yang akan membantu mereka meningkatkan budidaya mereka lebih cepat. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Saat mereka keluar dari pengasingan kali ini, mereka seharusnya sudah menerobos ke alam penguasa ilahi bintang 4 atau 5. Setelah pergi ke gunung jiwa binatang untuk menenangkan diri, mereka seharusnya bisa melangkah ke alam penguasa ilahi dalam waktu singkat. Waktu, pikir Feng Wuchen dalam hati. Sambil berpikir, sebuah peta kuno muncul di tangan Feng Wuchen. Itu adalah peta yang mencatat kekuatan kuno. Alam jiwa neter. Membuka peta, tempat yang ditandai adalah neter sol realem. Saat dia terus membaca informasi di peta, Feng Wuchen sangat terkejut. Jadi itu adalah kekuatan ilahi yang abadi. Ingin menggunakan kekuatan ilahi untuk meningkatkan kultifasimu. Tawa dingin chaos blood devil tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir. Jika kamu tidak berbicara, aku akan melupakan keberadaanmu. Bocah cilik dari dewa naga, apakah kau tidak merasakan esensi benih api melahapmu? Setan darah kekacauan mencibir. Apa hubungannya ini denganmu? Anda sebaiknya memikirkan konsekuensinya. Feng Wuchen mencibir dengan keras. Sambil berpikir, Feng Wuchen muncul di ruang cincin ilahi dari udara tipis. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan kaisar dewa bintang enam telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan ilahi penghancur dunia dan kekuatan garis keturunan diaktifkan pada saat yang bersamaan. Ruang cincin ilahi bergetar hebat dan diselimuti oleh cahaya kemasan yang terang. Dalam sekejap mata, kekuatan Feng Wuchen melonjak ke tingkat kaisar dewa bintang delapan. Bocah bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apa saja padaku? Setan darah kekacauan mencibir dengan jijik. Segel marah, Feng Wuchen mencibir. Lalu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Bocah santong itu benar-benar memberikan segel marah kepadamu. Setan darah kekacauan mencibir. Tapi jangan mengira anjing laut marah benar-benar bisa melakukan apapun padaku. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Tangannya bergerak cepat. Akhirnya, dia berteriak, makanlah. Sudah apa? Apakah kamu tidak akan melanjutkan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Melahap. Anjing laut marah bisa melahapnya. Setan darah kekacauan terkejut. Feng Wuchen mencibir sambil bercanda. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan santong? Segel marah khusus digunakan untuk menyegel binatang buas kuno. Selain menekan binatang ganas kuno, ia juga dapat melahap kekuatan binatang ganas kuno untuk mencegah mereka membuka segelnya. Momomomong, sejak hari kamu disegel, anjing laut marah terus-menerus membantuku menyerap kekuatan ilahi caotikmu. Terlebih lagi, kamu sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Apa? Setan darah kekacauan terkejut lagi. Segel marah diaktifkan. Kekuatan melahap yang sangat menakutkan sedang melahap kekuatan ilahi kekacauan setan darah kekacauan dengan gila-gilaan. Anak nakal. Hentikan. Chaos Blood Devil meraung marah ketika dia merasa kekuatannya sedang dilahap. Aura kekerasan meledak. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu hanya harus melawanku. Kamu bahkan ingin membunuhku. Untuk menghadapi bahaya tersembunyi seperti kamu yang menolak untuk menyerah, aku hanya bisa menyingkirkanmu. Kebetulan, aku, saya juga sangat membutuhkan kekuatan untuk meningkatkan kultivasi saya. Kekuatan ilahi caotik Anda adalah obat kuat saya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Bajingan, setan darah kekacauan sangat marah. Namun, tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa menahan kekuatan melahap yang mengerikan dari anjing laut marah. Jika Chaos Blood Devil memiliki kemampuan untuk membuka segelnya, dia pasti sudah keluar dari tubuh Feng Wuchen sejak lama. Cek, cek, benar saja, kekuatan ilahi kuno. Kamu mempunyai persediaan kekuatan ilahi kekacauan yang tak ada habisnya untuk pengolahanku. Setelah aku benar-benar menyempurnakan kekuatan ilahi kekacauanmu, menerobos ke dewa tertinggi bintang tujuh bukanlah sebuah hal yang mudah. Masalah, Feng Wuchen mencibir bangga. Feng Wuchen telah lama menoleransi Chaos Blood Devil. Sekarang dia memiliki kesempatan, Feng Wuchen pasti akan menyiksa Chaos Blood Devil sampai mati untuk melampiaskan amarahnya. Bocah berengsek. Hentikan. Chaos Blood Devil meraung panik. Hentikan. Apa aku salah dengar? Kamu sudah lama berada di tubuhku. Apakah kamu tidak tahu bagaimana aku menghadapi musuhku? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Anak nakal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chaos Blood Devil meraung marah dan mencoba melawan. Sayangnya, dia masih belum mampu menahan kekuatan melahap anjing laut marah. Feng Wuchen mengabaikannya dan segera membentuk avatar roh primordial. Dia mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan menyerap kekuatan ilahi caotik. Budidaya Feng Wuchen meningkat pesat saat dia menyerap kekuatan ilahi caotik. Jika ada yang melihat ini, rahangnya akan ternganga. Aku pasti bisa menerobos Kaisar Dewa Bintang Tujuh dalam waktu satu bulan. Feng Wuchen sangat percaya diri. Dia bersemangat dan bersemangat. 2.132 Setelah perang berakhir, para pemimpin kekuatan utama dibebaskan. Kemunculan Mihun membuat tujuh kekuatan besar menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Tak hanya itu, tujuh kekuatan besar kembali menghilang seolah tak pernah muncul. Mereka takut Mihun akan membalas dendam pada mereka. Setelah perang, tujuh dunia dewa mendapatkan kembali kedamaiannya. Semua kekuatan besar di dunia dewa utama sedang sibuk membangun kembali istana mereka. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, semua orang dari kuil naga keluar dari pengasingan satu demi satu. Dengan bantuan waktu kultifasi lima kali dan mutiara ilahi penentang surga, kekuatan setiap orang telah meningkat pesat. Kebanyakan dari mereka telah menerobos ke alam dewa bintang tiga. Yang paling jelas adalah Ling Xiao Xiao, yang sudah menjadi dewa alam bintang lima. Liu Wuhan, Su Feng, Duan Musuan, dan Xiao Yao Aotian berasal dari dunia dewa. Sekarang, budidaya mereka telah melangkah ke alam kaisar ilahi. Namun, meskipun kekuatan kuil naga telah meningkat pesat, itu masih jauh dari kekuatan utama. Namun, dengan para ahli dari Divine Martial Peak yang menjaga, pasukan biasa tidak berani menyinggung mereka. Apakah kamu sudah memastikan jumlah orangnya? Ye Jianying muncul di alun-alun kuil naga dan bertanya kepada orang banyak yang bersemangat. Tuan, sudah dipastikan. Seratus tiga orang, kata yang Mei Er sambil tersenyum. Seratus tiga orang. Ye Jianying tercengang. Jelas sekali, jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Dia kemudian bertanya dengan ragu, mengapa yang lain tidak pergi? Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk menerobos ke alam kaisar ilahi. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di gunung roh binatang dan semua jenis binatang buas. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Pokoknya, aku pergi. Bukan hal yang buruk untuk menerobos ke alam kaisar ilahi sesegera mungkin. Liu Qingyang mengangkat bahu dan tersenyum. Zhang Junlan berkata dengan acuh-ta'acuh, pelatihan ini sangat penting bagi kami. Saya hanya ingin mengejar guru dan bertarung berdampingan dengannya. Itu benar, bertarung berdampingan dengan Master Aliansi. Kaisar Merah berteriak. Budidaya Feng Wuchen telah meninggalkan mereka dalam debu. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka tidak akan mampu mengejar Feng Wuchen seumur hidup mereka. Tuan Jianying, kecuali generasi yang lebih tua, sisanya akan pergi ke gunung roh binatang, kata Long Tianchou acuh-ta'acuh. Pemimpin klan naga, aku ingin kembali ke dunia roh bumi. Liu Wuhan berkata dengan cepat. Kera iblis bermata tiga berkata tanpa ragu, aku tidak pergi. Saat yang lain hendak berbicara, Long Tianchou segera berkata, kamu harus pergi meskipun kamu tidak mau. Ini adalah ide Long. Tidak ada yang berani membantah kata-kata Long Tianchou. Tidak ada yang berani melanggar perintah Feng Wuchen. Tuan Ye Jianying, kali ini saya harus merepotkan Anda. Feng Zheng Xiong memandang Ye Jianying dan tersenyum. Tidak ada masalah sama sekali. Kebetulan aku sangat akrab dengan gunung roh binatang. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa mereka semua akan bisa kembali dengan selamat. Aku tidak akan melakukan apapun kecuali ada situasi khusus. Saya hanya bertanggung jawab membawa Anda semua mencari tempat untuk berkultivasi dan harta karun, kata Ye Jianying sambil tersenyum sombong. Jika Ye Jianying bersedia membantu saat ada bahaya, maka tidak perlu berlatih sama sekali. Semakin Anda berada dalam situasi hidup dan mati, semakin besar potensi Anda terstimulasi. Anda pasti akan menyukai gunung roh binatang, kata Ye Jianying sambil tersenyum nakal. Di bawah pengaturan Ye Jianying, Liu Qingyang dan generasi muda lainnya bergegas ke gunung roh binatang, ditemani oleh Ye Jianying. Jumlahnya ratusan. Karena Ye Jianying telah berjanji pada Feng Wuchen, dia tentu tidak akan melupakannya. Saya berharap ketika mereka kembali, mereka sudah maju ke alam kaisar ilahi, kata Long Tian Chou sambil tersenyum tipis. Kita tidak boleh bermalas-malasan dan kalah dari generasi muda, kata Xing Feng sambil tersenyum tipis. Yun Yuzi mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah tua sekarang. Saya tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Di cincin ilahi. Raungan Chaos Blood Demon telah menghilang. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Feng Wuchen telah berkultivasi di cincin ilahi selama dua setengah bulan. Kekuatan ilahi kekacauan dari iblis darah kekacauan sangat menakutkan dan kejam. Terlebih lagi, Chaos Blood Demon telah melawan dengan gila-gilaan pada awalnya. Tidak mudah untuk memperbaikinya. Setelah dua bulan berkultivasi gila-gilaan, Feng Wuchen telah menerobos dari kaisar dewa bintang enam menjadi kaisar dewa bintang delapan, yang merupakan peningkatan dua bintang. Akhirnya, dia menggunakan harta karun yang kuat untuk menerobos ke alam kaisar dewa bintang sembilan. Untungnya, dia mendapat bantuan dari primordial spirit doppelganger miliknya. Jika tidak, Feng Wuchen mungkin membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyempurnakan kekuatan ilahi kekacauan dari setan darah kekacauan. Selama pertempuran besar, Feng Wuchen meningkat tiga bintang karena dia telah membangkitkan garis keturunan kunonya. Sekarang dia telah berkultivasi dalam pengasingan di cincin ilahi selama dua setengah bulan, dia telah meningkat tiga bintang lagi. Menurut waktu di dunia luar, Feng Wuchen telah meningkatkan budidayanya sebanyak enam bintang dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Tubuhnya berderak seperti petasan dan dia merasa sangat baik. Butuh waktu dua bulan bagiku untuk menyempurnakan kekuatan bajingan ini. Namun, aku akhirnya berhasil menembus alam kaisar dewa bintang sembilan. Aku tidak jauh dari alam kaisar dewa tertinggi, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Namun, semua itu sepadan. Berat, beraninya kamu melahap chaos divine powerku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Tiba-tiba, raungan lemah chaos blood demon terdengar di benaknya. Baiklah, aku akan menunggu. Namun, sebelum kamu mati, kamu perlu membantuku dengan satu hal. Esensi darah kuno kamu tidak boleh disiasiakan. Jika kamu membiarkan macan tutul liar dan dua binatang buas kuno lainnya memurnikannya, budidaya mereka mungkin akan menjadi buruk. Bisa melangkah ke alam dewa kaisar. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan jiwa dan dagingmu untuk bergabung ke dalam armorku. Mungkin itu bisa ditingkatkan menjadi senjata suci, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Anda bajingan, chaos blood demon sangat marah hingga organ dalamnya berguling dengan keras. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Selain menyempurnakan ramuan untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, dia juga membutuhkan energi dalam jumlah besar. Energi dalam jumlah besar ini secara alami adalah energi kuno. Hanya energi kuno yang kuat yang memungkinkan Feng Wuchen melangkah ke alam dewa tertinggi tanpa risiko apapun. Yang lain belum keluar dari pengasingan. Melihat istana dewa naga sepi, Feng Wuchen pergi ke aolah utama. Chen Er, kamu sudah keluar dari pengasingan. Xiao Qingqing sangat terkejut. Dewa ilahi bintang tiga, kultivasi ibu telah meningkat pesat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum bahagia. Ibu naga tersenyum dan berkata, ini semua berkat bola ilahi penentang langit milik Long Er. Jika bukan karena waktu yang diperlukan untuk menerobos ke alam penguasa ilahi, kita pasti sudah keluar dari pengasingan sejak lama. Lama sekali, kamu sudah mengasingkan diri selama setengah bulan. Kultivasimu seharusnya meningkat pesat, kan? Long Tian Chou bertanya dengan gembira ketika dia melihat Feng Wuchen memasuki aolah utama. Saya telah meningkat pesat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Energi asal Dewa Naga Kuno telah terbangun. Pastor Long dan yang lainnya seharusnya dapat segera membangkitkan garis keturunan kuno mereka, pikir Feng Wuchen dalam hati. Chen Er, Ye Jianying telah membawa Xiao Xiao dan yang lainnya ke Gunung Roh Binatang. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Feng Zheng Kiong bertanya. Pantas saja aku tidak bisa melihatnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ayah, saya akan pergi ke alam jiwaneter. Dengan adanya Ye Jianying, mereka akan baik-baik saja. Pelatihan di Gunung Roh Binatang pasti akan membuat budidaya mereka melonjak. 2.133 Dunia Jiwa Neter Long Tian Chou, Feng Zheng Kiong, dan yang lainnya bingung dan penasaran. Yun Yuzi mengerutkan kening dan berkata, Master Aliansi, Neter Soul World adalah wilayah istana Iblis Neter. Semua kekuatan besar di Neter Soul World berada di bawah kendali mereka. Saya khawatir perjalanan Master Aliansi akan sangat merugikan. Chen Er, ini adalah masa kritis. 7 kekuatan besar dan target Dewa Agung adalah kuil Dewa Naga kita. Kita tidak bisa mengambil risiko, kata Feng Zheng Kiong buru-buru. Jangan khawatir, pertempuran telah berakhir saat kamu berada dalam pengasingan. Kekuatan utama dan Dewa Agung telah dikalahkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia kemudian menceritakan secara singkat kemajuan pertempuran itu. Saat itulah Feng Wuchen meninggalkan kuil Dewa Naga. Di dalam aula utama, Long Tian Chou dan yang lainnya terkejut dan linglung. Jumlah informasi tentang pertempuran itu terlalu banyak untuk mereka percayai. Setelah meninggalkan kuil Dewa Naga, Feng Wuchen pertama kali melakukan perjalanan ke markas. Melihat Men Zhentian dan yang lainnya telah pulih dari luka mereka, Feng Wuchen merasa lega. Feng Wuchen juga mengetahui dari Men Zhentian bahwa tujuh kekuatan besar telah lenyap karena Anihilator Hun. Para pemimpin kekuatan utama juga dibebaskan. Feng Wuchen diam-diam kagum dengan reputasi mengerikan Anihilator Hun di tujuh dunia ilahi. Kemunculan santai Anihilator Hun membuat tujuh kekuatan besar menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Feng Wuchen pergi ke Istana Dewa untuk memeriksa murid-muridnya sebelum menuju ke Pagoda Surgawi. Selamat datang, tamu yang lebih tua. Para penjaga Pagoda Surgawi dengan hormat menyambutnya. Tuan Pagoda, lebih tua, tetua tamu ada di sini. Penjaga lainnya bergegas masuk ke istana dan berteriak dengan semangat. Salam, Tuan, Nihuang adalah orang pertama yang tiba. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat dengan ekspresi bersemangat. Salam, tetua tamu, banyak alkemis kuat keluar untuk menyambutnya dan memberi hormat dengan hormat. Bagaimana kabar Master Pagoda dan para tetua? Feng Wuchen bertanya. En, luka-luka mereka sudah banyak pulih berkat pelet obat Lord Anihilator Hun. Guru, guru Pagoda, dan para tetua ada di Aula Utama, kata Nihuang penuh semangat. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, apakah senior Anihilator juga ada di Pagoda Ilahi? Saat Nihuang memimpin, dia berkata, tidak, Tuan Penghancur Jiwa sudah pergi. Saat menyebut Penghancur Jiwa, para alkemis Menara Ilahi sangat gembira. Begitu Feng Wuchen tiba di Aula Utama, Midi, Mi Yuan, dan para petinggi lainnya keluar dari Aula Utama dengan senyum cerah di wajah mereka. Kemunculan Anihilator tidak diragukan lagi menyebabkan status Pagoda Ilahi meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penguasa Agung dan tujuh faksi utama sekarang mewaspadai hal itu. Tamu Penatua, tolong undang dia masuk. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya menyambutnya dengan sopan. Saya lega melihat Anda baik-baik saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Di Aula Utama, Mi Yuan tertawa gembira, tidak hanya dia tidak mati, tetapi budidayanya juga telah menembus. Selain itu, dia tahu bahwa guru masih hidup. Tetua Tamu seharusnya melihat guru. Kemunculan Senior Anihilator mengakhiri pertempuran dan menyelamatkanku dan kuil naga ilahi. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Tetua Tamu, guru meninggalkan beberapa ramuan untuk membantu kita meningkatkan kultifasi kita. Beliau juga menyiapkan pil mistik pemecah kemalangan tingkat Dewa Kaisar untukmu. Pil ini dapat membantu Dewa Kaisar menerobos ke alam dewa tertinggi, kata Mi Yuan sambil senyum. Dia kemudian memberikan obat mujarab kepada Feng Wuchen. Oh, kemalangan melanggar pil mistik. Pandangan ke depan Senior Anihilator sungguh menakjubkan. Dia menebak bahwa aku akan menerobos ke alam dewa tertinggi. Feng Wuchen sangat gembira dan meminum pil itu tanpa ragu-ragu. Akan menerobos ke alam dewa tertinggi. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya terkejut. Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen menerobos ke alam Kaisar Dewa? Kurang dari setengah tahun, bukan. Apakah dia akan menerobos ke alam dewa tertinggi? Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa itu? Tuan, apakah kamu bercanda? Anda akan menerobos ke alam dewa tertinggi? Bukankah itu alam dewa Kaisar bintang sembilan? Nihuang bertanya, tercengang. Ya, Feng Wuchen tidak menyembunyikannya. Alam dewa Kaisar bintang sembilan. Seru eselon atas aulah. Pemusnahan Kaisar terkejut. Tetua tamu memang jenius. Jika ada jenius top lainnya, bahkan jika mereka memiliki mutiara ilahi penentang surga tingkat dewa Kaisar, mereka tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Tidak ada orang lain seperti Anda di tujuh alam dewa. Tower Master, kamu melebih-lebihkan. Aku hanya beruntung. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Pemusnahan Kaisar menggelengkan kepalanya. Bahkan jika para jenius dari tujuh kekuatan besar mempunyai keberuntungan seperti itu, mereka tidak akan melampaui tetua tamu. Bakat tamu tetua adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Mi Yuan melanjutkan sambil tersenyum. Baiklah, karena master menara dan tetua sama-sama selamat dan sehat, aku lega. Ada urusan lain yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya, dan hendak pergi. Tetua tamu, tuan masih ingin memberitahumu sesuatu. Kaisar pemusnahan dengan cepat berkata. Apa itu? Feng Wuchen memandang pembasmian Kaisar. Kaisar pemusnahan berkata dengan sungguh-sungguh, guru berkata bahwa senior santong tidak dapat bertarung lagi, atau Anda mungkin menarik perhatian para ahli dari dunia suci. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan mampu melawan mereka. Aku, Feng Wuchen tercengang. Pemusnahan Kaisar mengangguk. Ya, guru berkata bahwa bahkan senior santong tidak akan mampu melawan para ahli dari dunia suci. Hanya tetua tamu yang memiliki kekuatan itu. Aku belum menerobos ke alam dewa tertinggi, jadi itu lebih mustahil lagi. Feng Wuchen tersenyum pahit. Mi Yuan tersenyum. Tetua tamu, guru berkata bahwa selama kamu bisa mengumpulkan api ilahi dan energi kuno, kamu akan mampu bertarung melawan para ahli dari dunia suci. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengumpulkan api ilahi dan energi kuno. Dengan itu, Feng Wuchen berbalik dan meninggalkan Ola. Dia hanya datang ke Menara Ilahi untuk melihat Kaisar pemusnahan dan yang lainnya. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen menuju ke dunia nether. Tujuan Feng Wuchen adalah mendapatkan energi kuno, kekuatan abadi. Feng Wuchen tidak membawa orang lain bersamanya. Dia pergi sendirian. Tower Master, bisakah kita mempercayai kata-kata guru? Bagaimanapun juga, para ahli dari dunia suci terlalu menakutkan. Mi Jian bertanya dengan sungguh-sungguh. Pemusnahan Kaisar menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, tapi guru punya alasan untuk mengatakan demikian. Kita tidak boleh meragukan kata-kata guru. Penatua Tamu adalah variabel terbesar di tujuh dunia dewa. Saya percaya kata-kata Penatua Tamu. Kata Mi Yuan, dia memiliki keyakinan mutlak pada Feng Wuchen. Dunia Bawah Tanah Feng Wuchen tiba di dunia bawah tanah melalui formasi teleportasi. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen ke sini. Dia tidak familiar dengan tempat itu. Bahkan Santong tidak bisa melawan ahli dari dunia suci. Jika itu adalah ahli puncak dari dunia suci, siapa yang bisa melawannya? Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen terbang sesuai dengan lokasi yang ditandai di peta. Sekitar 4 jam kemudian, dia tiba di pegunungan terpencil. Melihat peta, Feng Wuchen bergumam, tempat yang sunyi. Apakah benar ada energi kuno di sini? Ini memang tempat yang ditandai di peta, tapi aku tidak bisa merasakan apapun. Sejauh mata memandang, dalam radius puluhan ribu mil, yang ada hanyalah pegunungan tandus. Tepat ketika Feng Wuchen tidak dapat merasakan apapun, sebuah suara acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar, siapa kamu? 2.134 Feng Wuchen Feng Wuchen berbicara dengan tenang. Feng Wuchen agak terkejut karena akan ada seseorang di pegunungan terpencil. Feng Wuchen tidak dapat merasakan aura apapun, yang berarti orang ini sangat kuat. Jadi itu adalah Tuan Feng dari tujuh alam dewa. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Feng datang jauh-jauh dari alam dewa tertinggi ke gunung sunyi dari alam jiwa tenang. Suara acuh-ta'acuh terdengar lagi, tapi kali ini, ada sosok lain. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia cukup tampan dan mengenakan jubah brokat hitam. Dia memiliki aura seorang raja di antara alisnya. Overgod bintang 8, Feng Wuchen menoleh dan mengukurnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu siapa Anda? Kinyun, pria parubaya itu menjawab dengan tenang. Feng Wuchen memandangi pegunungan di sekitarnya dan tersenyum. Ini bukan gunung sunyi. Kamu hanya memberiku jawaban asal-asalan. Tempat ini seharusnya disebut Istana Ilahi Kianling. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya berasal dari Istana Ilahi Kianling. Tuan Feng tahu tentang Istana Ilahi Kianling. Kinyun bertanya dengan heran. Dengan usia Feng Wuchen, dia seharusnya tidak tahu tentang Istana Ilahi Kianling. Aku baru mengetahuinya baru-baru ini. Feng Wuchen tersenyum. Tuan, orang ini pasti tahu tentang kekuatan ilahi yang abadi. Suara pedang dewa naga terdengar. Istana Ilahi Kianling yang ditandai dipetak ada di sini. Orang ini dengan sengaja mengatakan bahwa itu adalah gunung desolate. Dia pasti berusaha menyembunyikan kekuatan kuno. Kata baju besi kilin. Aku ingin tahu seberapa banyak yang diketahui Tuan Feng tentang Istana Ilahi Kianling. Mengapa kamu di sini? Kinyun bertanya saat niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Saya sedang mencari sesuatu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istana Surgawi Kianling tidak memiliki apa yang diinginkan Tuan Feng. Tuan Feng, Anda harus kembali, kata Kinyun acuh tak acuh. Karena dia mengenal Feng Wuchen, Kinyun secara alami tahu tentang kekuatan kuat di balik Feng Wuchen. Dia tidak ingin menjadi musuh Feng Wuchen. Bagaimana kamu tahu itu tidak sesuai dengan keinginanku? Tahukah kamu apa yang aku inginkan? Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya tidak akan pergi. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Sejak Feng Wuchen datang, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Tuan Feng, apakah menurutmu tempat yang sunyi dan tak bernyawa akan memberikan apa yang kamu inginkan? Istana Ilahi Kianling telah dihancurkan. Ini adalah tempat peristirahatan orang mati. Saya harap Tuan Feng tidak mengganggu kita, kata Kinyun acuh tak acuh. Suaranya menjadi lebih dingin. Baiklah, istirahatlah dengan tenang. Selamat tinggal. Feng Wuchen mengangkat bahu dan menghilang ke udara. Namun, Feng Wuchen tidak pergi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan suci ruang waktunya untuk bersembunyi. Kinyun sangat kuat, jadi Feng Wuchen secara alami bukan tandingannya. Sekarang dia belum menemukan aura kekuatan kuno, tidak perlu memprovokasi Kinyun untuk mencegahnya menunda pencarian kekuatan kuno. Tentu saja, Kinyun tidak percaya Feng Wuchen akan pergi begitu saja. Tidak banyak orang yang tahu tentang Istana Ilahi Kianling. Bagaimana Feng Wuchen tahu? Mungkinkah dia menemukan petanya? Tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki di sini selama bertahun-tahun. Mungkinkah Feng Wuchen mengincar kekuatan kuno? Mungkinkah dia punya cara untuk menemukannya? Kinyun berpikir dalam hati. Bibirnya melengkung menjadi senyuman misterius. Saat ini, Feng Wuchen tiba di dekat kota Uyue. Feng Wuchen meninggalkan Istana Ilahi Kianling karena dua alasan. Pertama, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Istana Ilahi Kianling. Kedua, dia ingin menghindari Kinyun sehingga Kinyun berpikir bahwa Feng Wuchen benar-benar telah pergi. Namun, Feng Wuchen kecewa karena tidak ada seorang pun di kota Uyue yang pernah mendengar tentang Istana Ilahi Kianling. Bahkan keluarga di kota Uyue tidak mengetahuinya. Tuan, Istana Ilahi Kianling seharusnya sudah dihancurkan ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, kata Blutsiter. Tuan, Anda seharusnya bertanya kepada selayar di dan yang lainnya ketika Anda datang. Mereka pasti tahu, kata Long Senjian. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saya tidak berencana memberitahu mereka, jadi saya tidak bertanya. Keberadaan kekuatan kuno dan api ilahi adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak petani. Jika orang lain mengetahui bahwa Feng Wuchen sedang mencari kekuatan kuno, itu akan menimbulkan banyak masalah. Bukan karena Feng Wuchen tidak mempercayai selayar di dan yang lainnya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin sedikit bahaya yang ada. Ngomong-ngomong, Tuan, ayo kita pergi ke cabang dunia hantu. Presiden cabang harusnya tahu, kata Ember Gleis Armor. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin tidak mengetahuinya. Selain itu, letaknya terlalu jauh dari cabang. Ini akan memakan banyak waktu. Selain itu, Istana Ilahi Kianling mungkin tidak ada hubungannya dengan kekuatan ilahi abadi. Mungkin saja letaknya dekat. Feng Wuchen ingin menggunakan kekuatan kuno untuk merasakannya, tapi dia menyerah karena Qin Yun. Feng Wuchen tidak ingin ada yang tahu motifnya datang ke sini. Di tempat terpencil, kekuatan kuno disembunyikan di bawah tanah atau di segel. Selain keduanya, kemungkinan ketiga adalah kekuatan kuno telah ditemukan oleh orang lain, Gumam Feng Wuchen. Pengalaman Feng Wuchen dalam mencari harta karun terlalu kaya. Kekuatan primordial dan api ilahi yang dia cari di masa lalu telah memungkinkan dia menebak secara kasar di mana kekuatan kuno itu disembunyikan. Dia hanya tidak tahu lokasi pastinya. Tuan, ada kemungkinan lain. Peta itu palsu, kata penguasa cincin pohon. Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Mari kita tanyakan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan kekuatan kuno. Feng Wuchen menghela nafas. Hanya dengan memperoleh kekuatan kuno, Feng Wuchen dapat menerobos ke alam dewa tertinggi dan mengurangi risikonya seminimal mungkin dan meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Feng Wuchen bertekad untuk mendapatkan kekuatan kuno. Setelah bertanya kepada beberapa tetua lagi, Feng Wuchen tidak punya pilihan selain pergi karena dia tidak mendapatkan informasi apapun. Begitu Feng Wuchen meninggalkan kota Uyue, sosok Kin Yun muncul dari udara tipis di atas kota. Mengapa Feng Wuchen bertanya tentang istana ilahi Qianling? Bukankah dia mengincar kekuatan kuno? Kin Yun diam-diam bingung. Feng Wuchen telah menggunakan kekuatan ilahi ruang waktu untuk bersembunyi. Secara logika, mustahil bagi Kin Yun mengetahui lokasi Feng Wuchen. Namun, penampilan Kin Yun menunjukkan bahwa dia mengetahui keberadaan Feng Wuchen seperti punggung tangannya. Feng Wuchen sekali lagi datang ke pegunungan tempat istana ilahi Qianling berada. Dia menggunakan teleportasi untuk menyembunyikan auranya dan mulai mencari di sekitar pegunungan. Waktu berlalu, setelah beberapa jam, Feng Wuchen telah mencari di pegunungan dalam jarak ribuan mil. Namun, dia masih tidak bisa merasakan apapun. Dia bahkan melewati pegunungan dan tidak menemukan apapun. Di sekitar pegunungan, ada tumpukan mayat dan lautan tulang. Pertempuran yang sangat tragis terjadi di sini. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Aku tidak bisa merasakan kekuatan kuno, api suci tidak bisa merasakannya, dan aku juga tidak bisa merasakan kekuatan tersegel apapun. Jika kekuatan kuno itu benar-benar ada, saya harap kekuatan itu tidak aktif dan tidak diambil oleh orang lain, pikir Feng Wuchen. Tuan, kami belum menemukan lokasi Kin Yun. Mungkin dia ada di sana. Jika peta itu nyata, dia tidak mungkin berada terlalu jauh. Kata Long Shen Jian. 2.135 Tuan Feng, Kin Yun sudah merasakan kehadiranmu, tapi dia tidak menghentikanmu. Suara hormat Tiantu tiba-tiba terdengar. Tiantu, Feng Wuchen terkejut. Dia bertanya, apakah lukamu sudah pulih? Ramuan Tuan penghancur jiwa sangat ampuh. Saya pulih sepenuhnya dalam tujuh hari, jawab Tiantu. Bukankah dia bilang jangan ganggu aku di sini? Karena dia merasakan kehadiranku dan tidak menghentikanku, apakah dia juga mencari kekuatan kuno? Feng Wuchen menebak. Tiantu, bisakah kamu merasakan kekuatan kuno? Feng Wuchen bertanya secara telepati. Bahkan jika saya berada di alam transformasi suci, saya tidak dapat merasakannya, jawab Tiantu. Kamu tahu tentang Istana Ilahi Kianling? Feng Wuchen bertanya lagi. Tiantu menjawab, saat itu, Istana Ilahi Kianling menyebarkan rumor tentang kekuatan kuno, sehingga menyebabkan tujuh dunia dewa berebut kekuasaan tersebut. Mereka memaksa Istana Ilahi Kianling untuk menyerahkan kekuatan kuno tersebut, namun Istana Ilahi Kianling tidak melakukannya. Tahu di mana kekuatan kuno itu berada. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan perang. Ada banyak korban jiwa. Istana Ilahi Kianling menanggung beban perang dan dihancurkan rusak parah atau bahkan hancur. Namun pada akhirnya, tidak ada yang tahu di mana kekuatan kuno itu berada. Maksudmu kekuatan kuno ada di Istana Ilahi Kianling? Jadi peta di tanganku itu asli? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Saya tidak yakin. Saat itu, tidak ada yang bisa menemukannya. Saat itu, ada banyak ahli. Iblis Lilin dan tujuh kekuatan besar datang. Ada juga banyak alkemis dan Grandmaster Array yang kuat. Namun, tidak ada yang bisa menemukannya kekuatan kuno. Tiantu mentransmisikan. Tidak ada yang bisa menemukannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, begitu banyak ahli yang tidak dapat menemukannya. Mungkinkah tidak ada kekuatan kuno di sini? Tidak, petanya ditandai di sini. Begitu banyak orang yang percaya bahwa kekuatan kuno ada di Istana Ilahi Kianling. Karena tidak ada yang bisa menemukannya, bukan berarti kekuatan kuno itu tidak ada. Benar, semua negara besar mengira itu berita palsu, jadi mereka menyerah. Jika memang ada kekuatan kuno, pasti masih ada di sini. Tiantu mentransmisikan. Tetapi saya telah mencari ke seluruh pegunungan terdekat dan tidak menemukan apapun. Saya bahkan tidak dapat merasakan aura apapun, kata Feng Wuchen sambil tersenyum pahit. Jika kekuatan kuno begitu mudah ditemukan, mereka pasti sudah lama diambil oleh orang lain. Tuan Feng, saat ini terdapat empat kekuatan primordial di tangan tujuh kekuatan besar. Saya rasa ada juga api ilahi di antara mereka, kata Tiantu dengan hormat melalui transmisi suara. Oh, apakah begitu? Saya sudah punya dua di antaranya. Jika saya menemukan lebih banyak kekuatan kuno di sini, saya hanya punya tiga yang tersisa. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Tujuh kekuatan akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Feng Wuchen menyeringai, keserakahan muncul di matanya. Sambil berpikir, Feng Wuchen berteleportasi ke pegunungan yang sebelumnya dicegat oleh Kin Yun dan perlahan turun. Sejak Tiantu pulih, Feng Wuchen tidak perlu takut pada Kin Yun. Namun, ketika Feng Wuchen muncul, Kin Yun tidak menghentikannya. Dia tampak seolah-olah ingin Feng Wuchen segera menemukan barang-barang itu dan pergi. Dengeng dengungan. Kekuatan ketuhanan Armageddon diaktifkan, dan ruang serta pegunungan di sekitarnya sedikit bergetar. Feng Wuchen membanting telapak tangannya ke gunung di bawah kakinya dan menyuntikkan kekuatan kuno ke dalamnya. Dia juga mengaktifkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan cermat. Dua menit kemudian, Feng Wuchen menarik telapak tangannya dan berkata dengan kecewa, tidak ada apa-apa. Di mana kekuatan kuno ini disembunyikan. Feng Wuchen melihat sekeliling. Dia telah memeriksa semua gunung abadi di segala arah. Tidak ada apa-apa. Hari-hari berlalu, Feng Wuchen hampir membalikkan semua gunung abadi, tetapi masih belum ada jejak kekuatan kuno. Feng Wuchen bahkan menggunakan kekuatan abadi untuk merasakannya. Dia mengira kekuatan yang sama akan beresonansi, tapi itu sia-sia. Semakin dia menantikannya, semakin dia kecewa. Huh, tidak ada apa-apa sama sekali. Feng Wuchen berbaring di atas batu gunung yang gundul karena kelelahan. Dia sangat kecewa hingga ingin menyerah. Tuan, apakah tidak ada jalan lain? Nian Lunci bertanya. Saya tidak tahu lokasi pasti dari kekuatan kuno tersebut. Saya bahkan tidak dapat merasakan kekuatan abadi yang saya peroleh di dunia fana. Kekuatan jiwa saya tidak dapat merasakannya, dan kekuatan ilahi primal chaos saya tidak dapat merasakannya. Salah satu, Feng Wuchen tersenyum pahit dan tak berdaya. Matanya yang setengah terbuka memandang ke langit tak berawan seolah-olah dia sedang memohon bantuan kepada surga. Melihat ke langit dengan mata setengah terbuka, ekspresi Feng Wuchen bergetar. Dia melompat dan menatap ke langit. Tuan, apa yang kamu temukan? Long Senjian dengan cepat bertanya. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia memandang pegunungan di sekitarnya seolah dia telah menemukan sesuatu yang penting. Suara mendesing. Sambil berpikir, Feng Wuchen melintas ke dalam kehampaan dan melihat ke bawah dari atas. Apakah kamu menemukan Feng Wuchen? Qin Yun, yang bersembunyi di kegelapan, merasa sulit dipercaya. Apakah kamu menemukan Tuan Feng? Tian Tu tercengang. Barat adalah Yidui Logam, timur adalah Yisen Kayu, selatan adalah Yili Api, utara adalah Yikan Air, barat daya adalah Yikun Bumi, tenggara adalah Sun, tenggara adalah Gen, dan barat laut adalah Kian. Ini adalah arah lima elemen delapan trigram yang saling memperkuat. Itu adalah susunan yang paling biasa, tapi luar biasa. Penuh dengan perubahan. Ia menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk memasang segel lima elemen delapan trigram. Pegunungan abadi di sekitarnya kebetulan cocok dengan itu, kata Feng Wuchen bersemangat saat dia memandangi pegunungan di sekitarnya. Tuan, Anda menemukan susunan penyegel? Long Senjian bertanya. Seharusnya tidak salah. Hanya ada sedikit segel lima elemen delapan trigram di dunia. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa segel itu muncul di sini. Segel lima elemen delapan trigram di dunia telah menyatu dengan dunia. Itu sebabnya saya tidak bisa merasakan apapun, kata Feng Wuchen bersemangat. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan alam yang menakutkan. Sepertinya Tuan Feng telah menemukan lokasi yang tepat dari kekuatan kuno itu. Benar saja Tuan Feng. Sangat cerdas. Hanya dalam beberapa hari, Anda benar-benar menemukan segel lima elemen delapan trigram di dunia. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, suara Qin Yun tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen tidak terkejut dengan penampilan Qin Yun. Seperti dugaan Feng Wuchen, Qin Yun juga mencari kekuatan kuno. Feng Wuchen tersenyum ringan dan berkata, Saya hanya beruntung. Ditambah lagi, saya tahu sedikit tentang susunan. Itu sebabnya saya menemukan segel lima elemen delapan trigram ini. Jika tebakan saya tidak salah, kekuatan kuno tersegel di dalamnya. Agar bisa untuk menemukan segel lima elemen delapan trigram di dunia, orang yang mengatur susunannya pasti adalah ahli susunan yang sangat menakutkan. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Saat itu, begitu banyak ahli yang tidak dapat menemukannya karena mereka mengira bahwa kekuatan kuno disegel di pegunungan atau di istana ilahi Qianling. Namun tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa kekuatan kuno itu kekuatan tersegel di langit. Sejujurnya, bahkan aku tidak menduganya. Kamu juga ingin mendapatkan kekuatan kuno? Feng Wuchen memandang Qin Yun dan bertanya sambil tersenyum. 2136 Bukannya aku menginginkannya, tapi aku harus memilikinya. Qin Yun tersenyum tipis. Qin Yun tersenyum tipis seolah kekuatan kuno telah mendarat di tangannya. Oh, Anda harus memilikinya. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Tahukah Anda formasi susunan? Tahukah Anda cara membuka segel lima elemen dan delapan trigram? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Tuan Feng, untuk membuka segelnya, kata Qin Yun sambil tersenyum. Apa yang tampak seperti kalimat sederhana ternyata penuh dengan ancaman? Kamu menginginkan kekuatan kuno, dan aku juga. Jika aku membuka segelnya, bukankah itu sama dengan memberikannya? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Qin Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Feng, Anda harus memahami satu hal. Kekuatan kuno milik Istana Ilahi Qianling. Selain itu, Anda sudah memiliki kekuatan kuno, jadi mengapa bersaing dengan saya? Orang bijak tunduk pada keadaan. Apakah menurut Anda Anda bisa mendapatkan kekuatan kuno jika Anda tidak membuka segelnya? Karena Anda telah menemukan lokasi segel kekuatan kuno, mengapa Anda tidak membuka segelnya? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya memang begitu. Namun, aku tidak keberatan memiliki terlalu banyak kekuatan kuno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah dunia jiwa netter dan Anda hanyalah kaisar dewa bintang sembilan, kata Qin Yun sambil tersenyum tipis. Arti dibalik kata-katanya sudah jelas. Feng Wuchen bukan lawannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku punya cara untuk menghadapimu. Jika kamu bersedia menyerahkan kekuatan kuno, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Tuan Feng, saya tahu Anda memiliki latar belakang yang kuat, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apapun terhadap ahli Overgod dengan datang ke sini sendirian? Qin Yun agak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatan absolut, trik apapun tidak akan berguna. Di depan Feng Wuchen, Qin Yun memiliki kekuatan absolut. Terkadang, kesombongan membuat otak seseorang tidak berguna. Aku sudah memperingatkanmu. Mundur, aku akan membuka segelnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Karena dia telah menentukan lokasi kekuatan kuno, Feng Wuchen tidak mungkin menemukan kesempatan lain untuk membukanya, bukan? Dan itu juga tidak mungkin. Tidak diketahui berapa tahun Qin Yun menjaga tempat ini. Bahkan jika Feng Wuchen tidak dapat membuka segelnya, dia tetap harus membukanya. Qin Yun tersenyum dan dengan patuh mundur. Feng Wuchen sampai di pusat 5 elemen dan 8 trigram yang dilahirkan oleh langit dan bumi. Dia mengaktifkan kekuatan suci primal chaos dan tangan Feng Wuchen dengan cepat berubah menjadi segel tangan misterius. Pada saat yang sama, susunan emas muncul di bawah kakinya. Ada berbagai macam rune misterius dalam pola susunannya. Itu mencakup segalanya, seolah-olah itu adalah pusat alam semesta. Berdengung. Sesaat kemudian, ruang itu tiba-tiba bergetar, diikuti oleh cahaya hijau terang yang muncul dari udara tipis dan berubah menjadi lingkaran energi hijau yang bergetar dengan cepat. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen sangat gembira. Arai qian yang sangat besar muncul di bawah kaki Feng Wuchen dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Feng Wuchen telah berangkat ke arai penyegel 5 elemen 8 trigram. Sungguh arai penyegel yang mengerikan. Pencapaian Feng Wuchen dalam formasi susunan tidak terduga. Bahkan para grandmaster formasi di masa lalu tidak dapat menandinginya dalam kemahiran seperti itu. Area formasi susunan yang dia kuasai terlalu luas, Qin Yun mengerutkan kening. Qin Yun berpikir dengan cemberut. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa mengetahui pencapaian Feng Wuchen di bidang formasi susunan. Ekspresi Feng Wuchen serius. Tangannya terus berubah, dan kekuatan suci primal chaos yang mendominasi terus-menerus disuntikkan ke dalam formasi susunan qian. Membuka. Kurang dari 10 menit, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Berdengung. Saat Feng Wuchen berteriak, formasi susunan qian yang besar bergetar hebat. Gelombang energi yang sangat menakutkan menyapu, dan ruang di sekitarnya meledak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Qin Yun adalah Dewa Bintang Delapan, dia masih terdorong mundur 100 meter oleh gelombang energi yang menakutkan. Apa? Segel macam apa ini? Ini adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dia, dia mematahkannya dengan mudah. Wajah Qin Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Feng Wuchen dengan linglung. Qin Yun tidak hanya khawatir dengan kekuatan mengerikan ini. Yang paling membuatnya khawatir adalah Feng Wuchen dengan mudah menghancurkan arai penyegel 5 elemen 8 trigram dengan basis budidaya Kaisar Dewa Bintang 9. Pada saat ini, Qin Yun merasa bahwa dia telah meremehkan pencapaian Feng Wuchen dalam formasi susunan. Gelombang energi mengerikan menyapu, dan langsung membuat khawatir para pakar puncak dari berbagai faksi di dunia bawah tanah. Hampir di saat yang sama, semua ahli yang merasakan gelombang energi yang menakutkan melihat ke arah sumber energi tersebut. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan yang sangat menakutkan. Setidaknya itu setingkat Dewa Bintang 5. Tidak, ini bukan kekuatan seorang kultifator. Ini adalah kekuatan formasi. Kekuatan ini berasal dari lembah tak berpenghuni. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada kekuatan penyegelan yang mengerikan di tempat terkutuk seperti itu? Untuk sementara waktu, para ahli dari berbagai faksi di dunia bawah tanah bergegas mendekat dengan rasa ingin tahu. Mereka yang basis budidayanya lemah bahkan tidak berani mendekat karena takut kehilangan nyawa. Istana Iblis Neter Kekuatan Penyegelan Dewa Bintang 6 Apa yang terjadi? Saat itu, tidak ada seorang pun yang menemukan keberadaan susunan penyegelan di Kuil Kianling. Siapa yang memecahkan segelnya? Di aula utama, Neter Gos penasaran dan bingung. Tuan Istana, sepertinya seseorang telah menemukan kekuatan kuno. Kekuatan kuno tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan kuno, hanya masalah waktu sebelum kamu memasuki alam pengudusan. Kata seorang tetua dengan sungguh-sungguh. Saat mendengar kata, pengudusan, mata Neter Gos bersinar terang. Jelas sekali bahwa dia ingin memasuki alam pengudusan. Itu benar. Kepala Istana, ayo segera menuju ke Kuil Kianling. Keributan sebesar itu pasti akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Penatua lainnya melanjutkan. Meskipun keturunan Iblis Surgawi Zusa juga bisa memasuki alam pengudusan setelah menyempurnakannya, aku lebih memilih untuk memiliki kekuatan kuno. Di antara tujuh faksi, hanya Istana Iblis Neter yang tidak memiliki kekuatan kuno. Kata Neter Gos sambil tersenyum, matanya dipenuhi keserakahan. Saat dia selesai berbicara, Neter Gos menghilang tanpa jejak. Ketiga tetua juga menghilang tak lama kemudian. Di langit di atas Kuil Kianling, saat susunan penyegelan rusak, aura kuno yang sangat menakutkan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itu penuh dengan pencegahan. Kekuatan kuno, Kin Yun menatap kumpulan energi hijau yang mengambang di langit dengan mata terbuka lebar. Apakah ini kekuatan dewa abadi? Feng Wuchen melihatnya dengan heran. Dia tidak sabar untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Kekuatan dewa abadi adalah sumber kekuatan utama bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Kekuatan kuno, itu adalah kekuatan kuno. Tidak heran ada kekuatan penyegelan yang mengerikan. Itu benar, itu memang kekuatan kuno. Saya hanya bertanya-tanya mengapa ada aura kuno yang begitu menakutkan. Kekuatan kuno telah muncul. Banyak ahli yang bergegas mendekat, berteriak kaget. Mata hitam pekat mereka dipenuhi keserakahan dan kegembiraan. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari kekuatan kuno. Siapapun yang berani menginginkan kekuatan kuno akan mati. Suara menakutkan Kin Yun tiba-tiba terdengar, menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan terpancar dari tubuh Kin Yun, memberikan perasaan bahwa dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Mencoba merebut kekuatan kuno dari Raja Bintang VIII berarti mendekati kematian. Semuanya, mundurlah. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Bintang VIII? Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Kekuatan kuno juga bukan milikmu. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Itu benar. Semuanya, ayo serang bersama. Kami memiliki beberapa Tuhan dan begitu banyak yang mulia yang bekerja bersama. Kita mungkin tidak akan kalah darinya. Jangan lupa bahwa kita memiliki Istana Iblis Neter di belakang kita. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan kuno. Ayo kita bunuh Dewa Bintang VIII dengan kemampuan kita sendiri. Beberapa Raja dan Lusinan yang mulia merespons satu demi satu, sepertinya mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi kekuatan kuno. Keberadaan Istana Iblis Neter bagaikan obat penenang bagi mereka. Banyak Dewa Kaisar mundur dengan ketakutan. Apa perbedaan antara mencoba merebut sesuatu dari Tuhan dan memberikannya? Apakah begitu? Wajah Kin Yun berubah sangat suram saat aura pembunuh yang menusuk tiba-tiba meletus. Enam Lord Bintang I dan II dan banyak yang mulia merasa bersalah ketika mereka merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari Kin Yun. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan karena mereka hampir kehabisan napas karena tekanan mengerikan Kin Yun. Berat, pergilah jika kamu tidak ingin mati. Kekuatan kuno bukanlah sesuatu yang berhak Anda sentuh. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu punya nyali untuk mendekati kekuatan kuno. Apakah kamu mencoba memanfaatkan kekacauan untuk menyerang? Aku memperhatikanmu. Tersesatlah jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Sial, dari mana datangnya bocah liar ini? Enyah. Para penguasa yang arogan memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Mereka sombong. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, dia juga tidak berniat bergerak. Melihat tidak ada yang berani menyerang, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya sambil tersenyum, Bukankah kalian semua sangat mengesankan tadi? Kenapa kamu tidak berani menyerang? Apakah kalian semua takut mati? Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang 8 tiba-tiba meletus dari tubuh Kin Yun. Cahaya ungu yang menyilaukan melesat ke langit, menyelimuti kehampaan dalam jarak ratusan ribu kaki. Sungguh suatu kekuatan yang luar biasa. Orang ini bahkan lebih kuat dari pemilik pagoda pembunuh kaisar. Sungguh, dia tidak bisa diremehkan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Namun, itu saja. Dia tidak merasa khawatir atau takut sama sekali. Ledakan. Detik berikutnya, Kin Yun tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan, dia menembak dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya seperti meteor ungu. Brengsek. Semuanya, serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan dia memonopoli kekuatan kuno. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Melihat bagaimana Kin Yun telah menyerang, bagaimana enam overgod terkemuka mau mengakui kekalahan. Semuanya, serang. Ketika dia kehabisan esensi ilahi, itu akan menjadi tanggal kematiannya. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan primordial jatuh ke tangannya. Raung Dewa Utama Bintang 5, ekspresinya ngeri sekaligus mengerikan. Enam overgod adalah yang pertama menyerang. Dewa tertinggi lainnya juga menguatkan diri dan menyerang. Kamu mendekati kematian. Kin Yun mencibir dengan jijik. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat niat membunuhnya melonjak. Kin Yun tidak punya waktu untuk menyanyiakan orang-orang tidak berguna ini. Dia hanya ingin merebut kekuatan kuno secepat mungkin. Tidak mungkin bagi Kin Yun untuk tidak mengetahui keberadaan Istana Iblis Neterward. Oleh karena itu, dia harus merebut kekuatan kuno sebelum orang-orang dari Istana Iblis Neterward tiba. Jika tidak, Kin Yun tidak akan bernasib sama dengan kekuatan kuno. Bocah itu pasti bersekongkol dengannya. Beberapa dari kalian, bunuh bocah itu. Dewa tertinggi bintang tujuh menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Lusinan Dewa Kaisar bergegas menuju Feng Wuchen. Seolah-olah siapapun yang bisa membunuh Feng Wuchen akan bisa mendapatkan kekuatan kuno. Siapa? 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 Kamu berani menyentuh kekuatan kuno hanya dengan sedikit kemampuan ini. Ini hanya pelajaran untukmu. Jangan ragu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Kin Yun mencibir dengan jijik. Suaranya yang dingin membuat semua orang merasa takut. Tidak ada yang berani menyerang setelah mendengar kata-kata Kin Yun. Mereka semua mundur ketakutan, takut Kin Yun akan menarik kembali kata-katanya dan membunuh mereka. Dengan kekuatan mengerikan Kin Yun, jika Istana Iblis Neterward tidak muncul, hanya Kaisar Jiwa Tenang yang bisa menekannya. Namun, ketika Kin Yun membunuh puluhan yang mulia dewa, Feng Wuchen telah membunuh puluhan Dewa Kaisar. Metodenya bahkan lebih kejam dan tanpa ampun daripada metode Kin Yun. Tidak ada satupun Dewa Kaisar yang selamat. Kekejaman dan kekejaman Feng Wuchen membuat takut yang lain dengan konyol. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan kuno, jadi tidak ada yang tahu apa yang dimiliki budidaya Feng Wuchen. Tuan, cepat rebut kekuatan kuno. Suara pedang Dewa Naga terdengar. Apakah menurutmu Kin Yun akan membiarkanku sukses? Terlebih lagi, peluang besar belum tiba. Feng Wuchen sama sekali tidak cemas. Tembakan besar. Tuan, apakah yang Anda maksud adalah Istana Iblis Neterward? Pedang Dewa Naga bertanya. Dengan keributan yang begitu besar dan kekuatan kuno, apakah kamu yakin mereka akan absen? Feng Wuchen membalas. Melihat Feng Wuchen, Kin Yun berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, hanya Anda yang tersisa. Apakah Anda masih ingin bersaing dengan saya? Saya khawatir Anda tidak akan bisa melahap kekuatan kuno. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Oh, apakah begitu? Sayangnya, ini bukan dunia haigat. Jika tidak, aku sungguh tidak akan berani bersaing dengan Tuan Feng. Namun, tidak ada yang bisa merebut kekuatan kuno dari bawah hidungku, kata Kin Yun dengan senyum tipis. Dia mengambil langkah demi langkah saat dia berjalan melewati kehampaan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Bagaimana jika aku menginginkan kekuatan kuno? Saat kata-kata Kin Yun keluar dari mulutnya, suara tua dan bermartabat tiba-tiba bergema di kehampaan. Mendengar ini, ekspresi Kin Yun berubah drastis. Dia menghentikan langkahnya, tidak berani mengambil langkah lain. Penguasa istana-istana Iblis Neterward ada di sini. Para ahli dari berbagai vaksi terkejut dan dengan cepat berlutut. Istana Iblis Neterward telah menelan semua vaksi utama di dunia Neter. Jika mereka tidak berlutut sekarang, mereka akan mati. Hantu dunia bawah, Kin Yun terkejut. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Sial! Aku tidak menyangka monster tua ini akan datang secepat ini. Memikirkan hal ini, Kin Yun tiba-tiba melesat dengan kecepatan penuh. Dia ingin merebut kekuatan kuno secepat mungkin dan melarikan diri. Ledakan! Puff! Namun, saat Kin Yun berjarak setengah meter dari kekuatan kuno, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebabkan Kin Yun memuntahkan darah saat tubuhnya melesat seperti bola meriam. Detik berikutnya, seorang tetua berjubah hitam diam-diam muncul di depan kekuatan kuno. Itu adalah hantu Neterward. Kin Yun, kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu merebut kekuatan kuno dariku. Kata hantu Neterward dengan arogan dari atas. Kekuatan kuno awalnya milik istana ilahi Kian Ling. Kata Kin Yun dengan marah sambil menatap hantu Neterward dengan mata pembunuh. Itu milikku sekarang. Kata hantu Neterward dengan dominan. 2.138 Huff, sebagai kekuatan paling kuat di Neterward, beraninya kamu mencuri dari orang lain. Bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Teriak Kin Yun dengan marah saat dia menahan luka-lukanya. Kin Yun, kamu mungkin belum mengetahuinya. Kekuatan kuno bukan milik kuil Kian Ling. Kekuatan kuno disegel di langit, bukan di bawah kuil Kian Ling. Aku belum pernah mendengar kuil Kian Ling memiliki formasi Grandmaster, kata Neterward sambil tersenyum. Wajah Kin Yun tenggelam. Dia merasa bersalah dan menyesal. Kekuatan kuno tersegel di langit, dan itu tidak ada hubungannya dengan kuil Kian Ling. Terlebih lagi, apakah Neterward perlu mengatakan sesuatu jika dia ingin mencuri kekuatan kuno? Siapa yang berani mengatakan tidak? Sebagai penguasa dunia Neter, bahkan kaisar hantu Neter tidak akan berani bersuara. Kaisar hantu Neter pasti merasakan kekuatan kuno yang menakutkan, tapi dia tidak muncul. Apa maksudnya? Itu berarti kaisar hantu Neter tahu bahwa istana iblis Neter tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencuri kekuatan kuno. Tuan Istana, tidak perlu berbicara dengannya. Jika Kin Yun berani mencuri kekuatan kuno, Pak Tua akan membunuhnya. Suara Tua tapi tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar. Tiga lelaki Tua muncul dari udara. Mereka adalah tiga tetua agung istana iblis Neter. Orang yang berbicara adalah tetua agung, Ye Han. Sebagai penatua agung istana iblis Neter, budidaya Ye Han telah mencapai tingkat Dewa Bintang Delapan, yang satu tingkat lebih tinggi dari Kin Yun. Ye Han bisa membuat Kin Yun menjadi abu hanya dengan satu jari. Meneguk. Melihat ketiga tetua agung muncul, para ahli dari berbagai kekuatan merasa ketakutan. Mereka berkeringat dingin dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Berengsek. Jika bukan karena kelompok sampah ini, saya pasti sudah lama mencuri kekuatan kuno. Wajah Kin Yun ganas. Dia ingin membunuh semua ahli dari sebelumnya. Sayangnya, penyesalan sudah terlambat. Feng Wuchen masih sangat tenang. Apakah dia idiot? Apakah menurutnya ini adalah dunia dewa utama? Kin Yun melirik Feng Wuchen dan terkejut. Hantu Neter sepertinya tidak menyadari bahwa Feng Wuchen ada tepat di belakangnya. Atau lebih tepatnya, dia menganggap Feng Wuchen sebagai antek. Hei, tidak bisakah kalian semua mempertimbangkan perasaanku? Tepat pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba berbicara, suaranya datar dan tanpa fluktuasi sedikitpun. Namun, saat mereka mendengar suara Feng Wuchen, Netergos, Yehan, dan dua tetua lainnya melompat ketakutan. Murid mereka mengerut karena mereka dipenuhi rasa takut. Namun di mata kekuatan besar, Feng Wuchen adalah seorang idiot yang putus asa. Apakah anak itu salah minum obat? Apakah dia tidak mengetahui identitas kepala istana? Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Bocah ini sedang mendekati kematian. Apakah aku salah dengar? Tuan Besar Istana Iblis harus mempertimbangkan perasaan sampah kecil seperti dia. Anda punya nyali. Para ahli dari berbagai kekuatan semuanya tercengang. Mereka semua memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat orang idiot. Mereka sangat muak. Tetapi ketika mereka melihat adegan berikutnya, mereka semua ketakutan. Feng, Tuan Feng, kamu, kenapa kamu ada di sini? Hantu Neter bertanya dengan panik. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang penguasa Istana Iblis. Dia benar-benar seperti subjek yang bertemu dengan seorang kaisar. Salam, Tuan Feng. Ketiga tetua itu membungku hormat, gemetar ketakutan. Tentu saja mereka tidak takut pada Feng Wuchen. Mereka takut pada pendukung Feng Wuchen, Mi Hun. Mi Hun, yang telah menghilang selama 300 tahun, tiba-tiba muncul dan mengobrol riang dengan Feng Wuchen seolah-olah mereka adalah teman baik. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Mi Hun sangat menghargai Feng Wuchen. Belum lagi Mi Hun adalah alkemis tingkat raja paling kuat di tujuh alam dewa, budidaya tingkat Sein yang menakutkan saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat waspada. Jika bukan karena garis darah Iblis surgawi, tujuh kekuatan besar tidak akan bergabung dengan Zhu Sa untuk menghadapi Santong. Dengan kekuatan mereka, mereka hanyalah tumpukan kotoran di depan Santong. Tuan Feng. Ketika para ahli dari kekuatan utama melihat betapa hormatnya hantu neter dan ketiga tetua terhadap Feng Wuchen, mereka sangat ketakutan. Dia, mungkinkah dia adalah Tuan Feng dari alam dewa utama? Apakah aku melihat sesuatu? Istana Raja Iblis dan ketiga tetua begitu menghormatinya. Siapakah Tuan Feng? Ini sudah berakhir. Saya baru saja menyebut Tuan Feng bodoh dan ingin bunuh diri. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Feng tidak akan membunuhku, kan? Para ahli dari kekuatan utama ketakutan dan panik. Mereka merasa hidup mereka akan segera berakhir. Bahkan Qin Yun tidak percaya bahwa neter gos dan yang lainnya begitu menghormati Feng Wuchen. Meskipun Qin Yun tahu reputasi Feng Wuchen, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen setenar ini. Aku selalu di sini. Hanya saja kamu tidak memiliki mata dan tidak bisa melihatku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen tidak terkejut karena neter gos dan yang lainnya begitu hormat. Feng Wuchen juga tahu bahwa itu karena Annihilation Soul. Ya, ya, ya. Kami tidak memiliki mata. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Neter gos bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Meski marah, dia harus mengaku kalah. Hantu neter tahu bahwa menyinggung Feng Wuchen sama dengan menyinggung jiwa penghancuran. Hantu neter melihat kekuatan kuno yang melayang di udara dan bertanya dengan lemah. Tuan Feng juga mengincar kekuatan kuno. Akulah yang membuka segelnya. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya. Ini, hantu neter panik. Kekuatan kuno ada tepat di depannya. Haruskah dia mengambilnya atau tidak? Neter gos pasti memiliki kekuatan untuk mengambil kekuatan kuno, tapi dia tidak berani mengatakan apa konsekuensinya. Apakah kamu menginginkan kekuatan kuno juga? Feng Wuchen bertanya lagi sambil menatap neter gos. Melihat tatapan Feng Wuchen yang tidak ramah, neter gos bergetar. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Kami di sini hanya untuk melihatnya. Apa kamu yakin? Suara Feng Wuchen terdengar dingin. Yakin sekali, neter gos mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Tuan Feng, kami benar-benar di sini untuk melihatnya. Yehan dan dua lainnya mengangguk. Para ahli dari berbagai faksi tercengang. Apakah ini benar-benar penguasa dunia bawah tanah? Dia pengecut. Melihat neter gos dan yang lainnya begitu yakin, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Karena kamu di sini hanya untuk melihat-lihat. Aku akan mengambil kekuatan kuno. Apakah kamu keberatan? Tidak, tidak ada keberatan, tidak ada keberatan. Neter gos tidak mau berbicara. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Keputusanmu benar, tapi ini tidak menutupi fakta bahwa kamu menyerang kuil dewa naga. Ada beberapa hal yang tidak perlu aku katakan terlalu jelas. Aku selalu begitu orang yang pendendam. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, hantu neter dan ketiga tetua gemetar. Mereka dipenuhi dengan penyesalan dan tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik susah. Tentu saja, jika bukan karena mereka tidak bisa menahan godaan darah iblis dari ras iblis surgawi, Mereka tidak akan menyerang. Pada akhirnya, mereka terlalu serakah. Jika hantu neter dan ketiga tetua keberatan atau mencoba mengambil kekuatan kuno, Feng Wuchen tidak akan ragu untuk membiarkan surga membantai mereka. Tuan Feng, saya punya permintaan. Neter gos berbicara setelah sekian lama, Seolah-olah dia telah membuat keputusan setelah berjuang untuk waktu yang lama. 2139 Mengemis Feng Wuchen memandang neter gos dengan heran saat dia menyerap energi primordial dalam keadaan awalnya. Feng Wuchen bingung. Sebagai penguasa dunia neter, kekuatannya sangat menakutkan. Mengapa dia membutuhkan bantuan Feng Wuchen? Qin Yun, yang tidak jauh, tercengang lagi. Wajahnya sangat kaku. Hantu neter tidak hanya menghormati Feng Wuchen, Tetapi dia juga memohon bantuan Feng Wuchen. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, Wajah lama hantu neter menjadi sangat malu. Lagi pula, masih ada pakar dari kekuatan utama dunia bawah tanah yang mengawasi. Melihat neter gos yang malu, Feng Wuchen sepertinya telah menebak sesuatu. Dia menyeringai dan berkata, Neter gos, apakah kamu bercanda? Anda bekerja sama dengan Zusa untuk menangani kuil naga ilahi dan ingin membunuh saya. Sekarang kamu memohon padaku. Hantu neter benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Namun, meskipun ada lubang, dia mungkin tidak melakukannya karena ada yang ingin dia tanyakan kepada Feng Wuchen. Tuan Feng, saya tidak akan mengganggu Anda dalam menyerap energi primordial untuk saat ini. Neter gos tertawa datar ketika dia melirik para ahli dari kekuatan utama. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Para ahli dari kekuatan besar bukanlah orang bodoh. Mereka tahu apa maksud neter gos dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk pergi. Dalam sekejap mata, hanya Qin Yun, neter gos, dan Ye Han yang tersisa. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan jika Qin Yun sangat tidak ingin membiarkan Feng Wuchen menyerap energi primordial, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Baru setelah Feng Wuchen benar-benar menyerap energi primordial, keheningan dipecahkan oleh Feng Wuchen. Energi primordial sudah sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi abadi. Meskipun baru dalam keadaan awal, energinya sangat besar sehingga Feng Wuchen membutuhkan lebih dari 10 menit untuk menyerapnya. Apalagi dia belum menyempurnakannya. Dengan energi sebesar itu, menerobos ke alam dewa tertinggi bukanlah masalah. Feng Wuchen sangat percaya diri. Melihat hantu neter, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka akan semudah itu menyerap energi primordial kali ini. Saya harap akan semudah itu di lain waktu. Neterward Ghost, bicara lah. Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang kamu inginkan dariku? Arti kata-kata Feng Wuchen sudah jelas. Jika mereka ingin menanyakan sesuatu kepadanya, mereka harus memiliki sesuatu yang akan membuat Feng Wuchen menyerah untuk berurusan dengan mereka. Istana Hantu Neter Tuan Feng, istana iblis neter bekerja sama dengan susah untuk menangani kuil dewa naga karena garis keturunan klan iblis surgawi. Dengan garis keturunan klan iblis surgawi, saya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam transformasi suci, kata Hantu Neter. Apa hubungannya ini denganku? Langsung ke intinya, kata Feng Wuchen dengan tenang. Istana iblis dunia bawah hanya berharap Tuan Feng bermurah hati. Tidak peduli apa yang diinginkan Tuan Feng, istana iblis dunia bawah akan menyetujuinya tanpa syarat, kata Hantu Dunia Bawah dengan hormat. Neter Ghost, setidaknya kamu tahu tempatmu. Tapi bisakah aku mengambil nyawamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia diam-diam kagum dengan status mengerikan Annihilation Soul di tujuh alam dewa. Itu telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tentu saja, selain Annihilation Soul, ada juga Santong. Dengan kekuatan Santong yang menakutkan, menghancurkan istana Hantu Neter hanyalah masalah kata-kata Feng Wuchen. Hantu Neter sangat ketakutan hingga dia gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Tuan, istana Hantu Neter tidak lemah. Jika benda tua ini mau menyerah, akan sia-sia jika tidak menerimanya. Di depan Annihilation Soul dan Santong, dia tidak akan berani melakukan trik apapun kecuali dia lelah hidup. Long Senjian tiba-tiba mengirimkan suaranya. Tuan, apakah Anda tidak mencari energi primordial lainnya? Tiantu juga mengatakan bahwa ada empat energi primordial di tangan tujuh kekuatan. Neter Ghost pasti tahu siapa yang memilikinya. Suara mata ilahi terdengar untuk pertama kalinya. Karena empat energi primordial ada di tangan tujuh kekuatan, Tiantu akan segera mengetahuinya. Mengapa Anda perlu menanyakan hal lama ini? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Dengan kekuatan Tiantu yang menakutkan, bahkan jika dia menyelinap ke dalam tujuh kekuatan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tuan, kemunculan Annihilation Soul telah membuat tujuh kekuatan ketakutan. Bahkan jika Tiantu tahu di mana mereka bersembunyi, tidak akan mudah untuk menerobos masuk. Dengan bantuan Neter Ghost, segalanya akan jauh lebih lancar. Karena Tuan ingin berurusan dengan tujuh kekuatan, tidak berlebihan jika melakukan sesuatu secara diam-diam. Mata ilahi mengirimkan suaranya. Hantu Neter adalah seekor rubah tua yang cerdas. Dia rela tunduk karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa istana hantu Neter tidak bisa mengalahkan Tuan kecuali ada seseorang yang mendukungnya. Tapi melihat situasi saat ini, mereka bisa bahkan tidak melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang akan membantunya? Mata ilahi melanjutkan. Mata ilahi, kamu telah mengingatkanku. Kamu benar-benar sesuatu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya sambil tersenyum. Melihat Neter Ghost lagi, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Neter Ghost, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di tujuh dunia dewa. Jika kamu ingin hidup, aku akan memberimu dua pilihan. Satu, serahkan padaku. Dua, mati. Kirim. Neter Ghost menjawab tanpa ragu-ragu. Ketiga tetua tidak keberatan dan mempertahankan sikap hormat mereka. Neter Ghost sepertinya telah menebak kemungkinan ini dan membuat keputusan. Itu sebabnya dia menjawab begitu cepat. Hal ini mengejutkan Feng Wuchen. Meskipun istana hantu Neter adalah penguasa dunia Neter, mereka tidak memiliki ahli transformasi sage. Pantas saja mereka bersedia untuk tunduk. Feng Wuchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Kirim. Bola mata Kin Yun hampir rontok. Seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling mustahil di dunia. Feng Wuchen dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan Neter Ghost benar-benar menyerah. Neter Ghost, aku tidak tahu pemahamanmu tentang kata, Kirim, tapi aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa selama kamu adalah anggota istana Dewa Naga, istana hantu Neter harus menundukkan kepala. Bahkan jika kamu adalah penjaga istana Dewa Naga, aku bisa mengerti pengkhianatan tapi aku tidak bisa mengerti pengampunan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura yang sangat mendominasi menyapu, penuh dengan tekanan. Dipahami, hantu Neter dan ketiga tetua menjawab dengan hormat. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki aura yang begitu mendominasi di usia yang begitu muda. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang harus dialalui untuk mendapatkan aura yang begitu menakutkan. Kamu seharusnya tahu tentang kekuatan kuno di tangan tujuh kekuatan besar, kan? Feng Wuchen memandang Neter Ghost dan bertanya. Wajah lama Neter Ghost berubah. Dia tidak berani ragu dan dengan hormat berkata, saya tahu. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, ambil kembali untuk saya. Apakah Anda mengerti? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya membuatnya seolah-olah dia tidak sedang melihat seseorang, tapi pada boneka. Di mata Feng Wuchen, istana hantu Neter tidak memiliki kualifikasi untuk ditempatkan di hatinya. Dengan kata lain, Feng Wuchen hanya memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Mereka tidak akan pernah ditempatkan pada posisi penting. Ya, Neter Ghost membuat keputusan yang sulit. Karena dia sudah menyerah, dia harus mendengarkan perintah Feng Wuchen. Juga, bantu aku menyelidiki api ilahi. Jika ada berita, kirim seseorang ke istana Dewanaga. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menghilang dalam sekejap. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Kin Yun. Setelah Feng Wuchen pergi, Neter Ghost dan yang lainnya menahan penghinaan dan menghela nafas lega. Seolah-olah mereka baru saja kembali dari gerbang ngeraka. 2140 Tuan Istana, sepertinya kita meremehkannya. Dia seperti binatang buas. Ketakutan Yehan tidaklah kecil. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tidak menunjukkannya sama sekali di pertempuran sebelumnya, kata tetua kedua dengan ketakutan. Dia belum pernah begitu takut pada Junior sebelumnya. Aura yang mendominasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Itu langsung menghancurkan dunia mentalku. Terlalu menakutkan. Neter Ghost masih ketakutan, dan dahinya dipenuhi keringat. Siapa yang berani percaya bahwa Dewa Bintang Sembilan akan dikalahkan oleh Aura Dominan Feng Wuchen? Meskipun Feng Wuchen hanyalah Kaisar Dewa Bintang Sembilan, Feng Wuchen pernah berada di dunia vana dan alam surga, dan dia adalah eksistensi puncak. Auranya yang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Neter Ghost. Kecuali Neter Ghost juga merupakan eksistensi puncak di tujuh alam dewa. Memikirkan Aura mendominasi Feng Wuchen, serta penghancur jiwa dan santong di belakangnya, Neter Ghost bahkan lebih ketakutan. Dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Tuan Istana, tidak mudah untuk mendapatkan kekuatan kuno. Tuan Feng mengirim kita menuju kematian, kata Ye Han sambil tersenyum pahit. Empat kekuatan kuno berada di tangan tujuh kekuatan. Jika Istana Iblis Neter mencoba mendapatkan kekuatan kuno, mereka pasti akan kalah dengan kekuatan yang memiliki kekuatan kuno. Ketika empat kekuatan menyerang, Neter Demon Palace tidak akan mampu melawan. Apalagi mereka tidak yakin apakah Feng Wuchen akan muncul saat itu. Kami sudah tunduk pada Feng Wuchen dan berjanji pada Tuan Feng. Apakah kami punya pilihan lain? Tetua kedua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajahnya kuyuh dan lemah. Mereka mungkin tidak mengetahui kalau kita menyerang secara diam-diam. Jangan lupa bahwa kekuatan kuno diberikan kepada Tuan Feng. Bahkan jika kita dicurigai, kita bisa menyalahkan Tuan Feng, kata tetua ketiga. Ye Han Shen mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan muda itu cukup kuat, jadi aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Namun, Tuan Feng tidak merinci berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kita bisa mengulur waktu, dan kita tidak akan bergerak kecuali kita benar-benar yakin. Jika tidak, Istana Iblis Neterward akan jatuh ke dalam jurang maut. Berikan perintahku, semua orang di Istana Iblis Dunia Bawa akan tunduk pada Kuil Dewa Naga tanpa syarat. Siapapun yang berani menyinggung siapapun dari Kuil Dewa Naga akan mendekati kematian. Juga, jangan membocorkan informasi ini, perintah Neter Ghost setelah menarik nafas dalam-dalam. Setelah kelompok empat Neterward Ghost pergi, Qin Yun ditinggalkan sendirian di ruang terpencil. Setelah meninggalkan bekas situs Kuil Ilahikian Ling, Feng Wuchen tiba di cabang kamar dagang dunia Neter. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke cabang dunia hantu. Selama perang, selain markas, para ahli dari berbagai cabang juga datang membantu. Karena Feng Wuchen telah datang ke alam hantu, sudah sepantasnya dia mengunjungi cabang tersebut. Begitu dia memasuki aula kamar dagang, seorang pelayan segera maju untuk menyambutnya dengan hormat. Tuan muda, adakah yang bisa saya bantu? Erem, aku tidak memerlukan bantuan apapun. Aku di sini hanya untuk melihatnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Lihatlah, apakah ini tempat di mana orang miskin sepertimu berhak datang? Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Jika Anda tidak mampu membelinya, enyahlah. Jangan merusak pemandangan di sini. Sebuah suara yang penuh dengan ejekan dan penghinaan terdengar. Orang yang berbicara itu gemuk. Dia jelas seorang Nofeo Riche. Dia tampak kaya dan sombong. Dagunya hampir terangkat ke langit, dan dia tidak terlalu memikirkan siapapun. Kamar dagang punya aturan. Tidak peduli siapa Anda, meskipun Anda seorang pengemis. Anda berhak masuk ke kamar dagang, kata pelayan yang menyapa Feng Wuchen. Feng Wuchen menganggup diam-diam. Dia sangat puas dengan kinerja pelayan itu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Si gendut memelototi pelayan itu. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Tidak apa-apa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, memberi isyarat kepada pelayannya untuk tidak takut. Melihat si gendut itu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, apa hubungannya denganmu apakah aku mampu membelinya atau tidak? Di tempat sebesar ini, kamu bersikeras untuk menatapku. Saya hanya bisa menjadi orang baik dan merusak pemandangan Anda. Jika kamu tidak mampu membelinya, enyahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Si gendut itu berteriak dengan marah. Jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa enyahlah sendiri. Feng Wuchen tidak menyerah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat kuat. Bocah, sebaiknya kamu enyahlah. Jika kamu membuatku marah, kamu tidak akan bersenang-senang. Si gendut itu menyipitkan matanya dan mengancam dengan ganas. Kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Jika kamu enyahlah sekarang, aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Si gendut berkata dengan jijik, di kota Luofei, tidak ada seorang pun yang aku, Luobin, tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bocah, orang yang akan menyesal adalah kamu. Jika kamu menyinggung perasaanku, semua orang yang berhubungan dengan kamu akan melakukannya. Mati. Jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Wajah Feng Wuchen menjadi sangat dingin. Lemak itu telah menyentuh keuntungan Feng Wuchen. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Apakah dia tidak mengetahui identitas Tuan Kota Muda? Beraninya dia meminta Tuan Kota Muda untuk berlutut dan meminta maaf. Cek-cek, dia punya nyali. Namun, dia harus mampu menanggungnya. Sepatah kata dari Tuan Kota Muda bisa mencabik-cabiknya. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh Tuan Kota Muda. Kota Luofei memiliki Sekte Wuyun di belakangnya. Siapa yang berani menyinggung Tuan Kota Muda? Bocah ini sedang mendekati kematian. Tuan Kota Muda bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Di aula, semua orang mengejek dengan jijik. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Adik laki-laki, dia adalah Tuan Kota Muda Kota Luofei. Dia didukung oleh Sekte Wuyun. Dia adalah orang yang hebat. Dia tidak bisa dianggap enteng. Kamu harus pergi. Jangan sampai kalah. Seorang pria yang baik hati berbisik. Oh, kesempatan besar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istana Iblis Neterwar telah menyerah. Pukulan besar apa yang ditakuti Feng Wuchen? Anak nakal, jika kamu mendengarkanku dan keluar dari sini, aku tidak akan mengganggumu. Tapi sekarang, jika kamu berlutut dan bersujud padaku dan memanggilku kakek, aku berjanji akan membiarkan jenazahmu tetap utuh. Pria gendut itu menyeringai galak, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Apakah begitu? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Feng Wuchen tersenyum dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Meskipun pria gendut itu adalah Tuan Muda Kota Luofei, dia hanyalah Kaisar Dewa Bintang 4. Feng Wuchen bisa menghancurkannya dengan satu jari. Arogan, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Mata pria gendut itu bersinar dengan niat membunuh, dan kekuatan Kaisar Dewa Bintang 4 diaktifkan. Berhenti, ini adalah kamar dagang. Pelayan itu dengan cepat berteriak, tetapi dia tidak berani menonjol. Apakah begitu? Anda harus bertanya kepada Presiden apakah dia berani menghentikan saya. Pria gendut itu mencibir dengan jijik, dan segera bergegas menuju Feng Wuchen dengan ganas. Namun, Tuan Kota Muda yang agresif menyesalinya di detik berikutnya. Ledakan. Engah. Sebelum Tuan Kota Muda dapat bergerak, tiba-tiba terjadi ledakan. Tuan Kota Muda memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia menabrak pilar batu di aula dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Aula itu sunyi senyap. Semua orang tercengang dan memandang Tuan Kota Muda dengan ngeri. Tuan Kota Muda